Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mamata mau buat puding lapis mentega coklat Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel Youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci untuk memasak Saya gunakan panci diamond kasserol dari stand cookware Masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar rasa coklat Panci diamond kasserol ini terbuat dari German coating, bahannya tebal dan yang pastinya anti lengket ya Untuk pembelian bisa kunjungi Instagram stand cookware Masukkan 200 gram gula pasir 40 gram coklat bubuk atau setara dengan 4 sendok makan penuh Ini coklat bubuknya diayak dulu untuk memastikan gadeng bergumpal Lalu masukkan 20 gram tepung maizena atau setara dengan 2 sendok makan Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Ini tujuannya diaduk dulu supaya ketika menuang cairan bubuk agar-agarnya ini gak bergumpal Masukkan 1500 ml susu cair Ini susunya satu yang sebahagian dulu Kalau susu cair mau diganti dengan susu kental manis boleh dicampur dengan air Tapi untuk takaran gulanya dikurangi karena susu kental manis itu udah manis ya Untuk hasil rasanya tetap lebih enak, lebih legit dan lembut kalau pakai susu cair Setelah tercampur rata, tuang sisa susu Lalu masukkan 200 gram dah cooking coklat Ini coklatnya udah saya potong kecil-kecil supaya lebih cepat larut Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan coklatnya larut Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya gak mudah gosong dan bergumpal Setelah mendidih dan coklatnya larut, matikan api kompornya Lalu ini diaduk sebentar sampai uap panasnya hilang Siapkan loyang, saya gunakan ukuran 20 x 20 cm Ini loyangnya udah saya basahi atau bilas dengan air putih Supaya nanti mengeluarkan pudingnya lebih mudah Kemudian tuang adonan ke dalam loyang Ini saya tuang perlahan sedikit demi sedikit Sebelum dituang, adonannya diaduk dulu Kalau mau langsung dituang sekaligus juga boleh Kalau mau buat sedikit, boleh pakai loyang ukuran 20 x 10 cm Untuk resepnya boleh dibagi dua ya Setelah adonan selesai dituang, ini disisihkan dulu Diamkan hingga permukaannya membentuk lapisan Sambil menunggu, siapkan lapisan mentega Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin yang telah dilelehkan Kalau mau diganti dengan butter atau mau dimix dengan butter juga boleh Lalu masukkan 4 kuning telur 1 sendok teh vanila, kalau nggak ada vanila boleh pakai vanili bubuk Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Siapkan panci Masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar putih 200 gram gula pasir Aduk hingga tercampur rata Masukkan 1100 ml susu cair Kalau susu cair mau diganti dengan air putih, ditambah susu kental manis juga boleh Kemudian ini dimasak hingga mendidih Gunakan api sedang sambil terus diaduk Nah ini adonannya udah mulai mendidih Ambil sedikit adonan, lalu tuang ke dalam campuran kuning telur Ini diaduk hingga tercampur rata Kecilkan api kompornya, lalu tuang kembali adonan ke dalam panci Aduk hingga tercampur rata Lalu kembalikan api ke api sedang Ini lanjut dimasak sampai mendidih kembali Nah ini adonannya udah mendidih kembali Matikan api kompornya Lalu ini diaduk sebentar sampai uap panasnya hilang sebelum dituang ke dalam loyang Sebelum adonan selanjutnya dituang, pastikan permukaannya ini udah kokoh untuk ditimpah Ini boleh ditekan dengan jari Tekan perlahan Permukaannya udah membentuk lapisan tapi belum keras Ini udah kokoh untuk ditimpah Untuk jeda waktunya dari puding coklat didiamkan sampai adonan puding menteganya siap dituang Ini sekitar 60 menit Jadi tergantung besar pudingnya Kalau buat setengah resep bisa lebih cepat Jadi bisa disesuaikan aja pakai filling Sebelum adonannya dituang, ini adonannya diaduk dulu Tuang adonan perlahan secara menyebar Jadi nggak di satu titik supaya pudingnya ini nggak ambles Adonannya dituang sedikit demi sedikit Nah ini adonannya udah selesai dituang Biarkan hingga pudingnya set atau mengeras Jadi jangan digoyang supaya bentuknya nggak hancur Setelah set atau mengeras, dinginkan di dalam kulkas minimal 2 jam Karena ini dimakan dingin makin enak Nah ini pudingnya udah mengeras dan udah saya dinginkan di dalam kulkas sekitar 2 jam Ini udah dingin Sisir bagian pinggiran loyang supaya mengeluarkan puding lebih mudah Ini dia puding lapis mentega coklatnya udah jadi Potong puding Untuk pisau yang saya gunakan ini diamond knifeset dari Stan Cookware Terima kasih telah menonton Pudingnya ini wangi banget Wangi margarin dan coklatnya itu berasa Dari potongannya berasa kalau pudingnya ini lembut banget Legit Nggak keras kayak agar-ager Bismillah Rasanya enak banget Pudingnya ini lembut, creamy dan legit Untuk lapisan menteganya ini rasanya enak banget Legit Berasa kayak makan cake Rasanya segar Manisnya pas Coklat dan menteganya itu berasa Enak banget Dan ini nggak bau amis telur sama sekali Cocok buat camilan di rumah Atau buat ide jualan Rasanya enak banget Mantep Recommended Sub indo by broth3rmax Terima kasih.